Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang tools yang digunakan oleh kita sebagai seorang front-end developer untuk menggunakan Vue.js tersebut. Jadi ada basic tools ya, yang pertama adalah untuk kode editor, lalu yang kedua adalah tambahan yang perlu kita install atau wajib ya. Jadi di sebelah kiri ini ada kode editor pilihan, saya sendiri menggunakan sublime tapi sudah pindah kepada Visual Studio Code. Untuk yang terakhir itu, intelligent idea itu berbayar, jadi jika kalian ingin gratis tapi powerful, kalian bisa menggunakan Visual Studio Code. Lalu yang kedua adalah additional atau tambahan, jadi kita perlu install node package manager atau npm, yang nantinya kita akan gunakan untuk install Vue CLI, Vue UI, dan juga masih banyak plugin-plugin lainnya yang terdapat pada Vue JavaScript. Oke, untuk menggunakan browser, kita akan menggunakan Google Chrome sebagai tempat di mana kita akan uji coba website kita. Baik, untuk mempermudah kita dalam proses debugging atau uji coba Vue.js ini pada Google Chrome, kita akan menginstal Vue DevTools yang tersedia pada Chrome extension. Jadi kita akan lebih mudah untuk menganalisa error dan juga untuk membangun suatu website yang lebih interaktif. Oke, jadi cara kerjanya seperti ini ya. Pertama kita memiliki app view, lalu kita akan menggunakan npm sebagai tempat di mana kita meng-serve atau membuat server lokal. nanti kita akan jalankan kepada Google Chrome. Oke, jadi tidak bisa langsung kita buka menggunakan app view langsung kepada Google Chrome. Tidak, karena kita harus menggunakan npm untuk menjalankan server view ini. Oke, lalu baru bisa diakses dengan menggunakan Google Chrome. Oke, jadi untuk kalian silakan download terlebih dahulu tools-tools yang digunakan, tapi jika kalian belum mendownload, tidak usah khawatir, nanti kita akan pelajari bersama. Baik, terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.